Intro Pasukan pertahanan Israel telah memblokir sejumlah sinyal untuk navigasi termasuk GPS pada Kambis 4 April 2024 Pemblokiran ini diharapkan dapat melemahkan kemampuan Iran jika seandainya meluncurkan serangan belas dendam terhadap Israel Dilansir Al-Mayadin, sejumlah warga di Tel Aviv melaporkan gangguan navigasi ketika mereka bergendara Aplikasi pada ponsel menunjukkan bahwa posisi mereka sedang berada di Beirut, Lebanon Gangguan semacam ini sebelumnya telah banyak dilaporkan di Israel Utara dan daerah dekat Gaza Namun sangat jarang terjadi di Israel Tengah seperti Tel Aviv Dengan adanya gangguan navigasi ini, Israel berharap dapat menghambat efektivitas rudal palistik maupun drone musuh Sebelumnya, pada Senin 1 April kemarin, Israel menyerang gedung konsulat Iran yang terletak di Suriah Serangan ini menewaskan dua jenderal Iran serta lima perwira militer lainnya Salah satu jenderal yang tewas adalah Muhammad Reza Zahedi, komandan pasukan Huts di Suriah dan Lebanon Kematiannya mengundang amarah dari pemerintah Iran dan militanisullah Keduanya bersumpah akan membahas dendam hingga Israel benar-benar menyesal Belakangan, militer Israel telah meminta pasukan tempurnya yang cuti untuk kembali bertugas Jika seandainya terjadi serangan mendadak, mereka sudah siap siaga John Law Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia